RxZ di Malaysia harga mencapai 100 juta Kok mahal banget ya Wow, tapi rare gitu Kalau di Malaysia mungkin dia rare gitu ya Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijaukan dari segala marah bahaya malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video ya guys ya Bagaimana shocknya orang Indonesia ketika tahu harga motor di Malaysia Dan juga ya guys ya Di Malaysia itu ada hal yang tidak ada di Indonesia Waduh apa ini ya guys ya Kita penasaran banget ini ya kan Secara saya juga menggunakan motor gitu Ya kan, pastilah Saya pengen juga gitu Apa ini yang ada di Malaysia yang tidak ada di Indonesia Kok bisa gitu Kita boleh contoh Jadi disini bukan membandingkan Kita hanya belajar Mengetahui apa yang ada di sana Dan semoga bisa direalisasikan di Indonesia gitu ya kan Nah, tanpa berlama-lama Jom kita simak videonya guys Let's go RXZ di Malaysia harga mencapai 100 juta Kok mahal banget ya Wow Ini RXZ harga cukup di 5.500.000 100 juta Kita sebilikan motornya ya Oke, sambil kita review RXZ harga 5.500.000 Kita bersihkan ini pakai Haris Restorer dulu ya Nih, langsung kita semprot ya Langsung kelihatan baru Yuk Tuh Tuh Yang belakang nih Ini, bisa langsung Baru ya Wih, langsung terlihat baru ya Istimewa memang Haris ini Oke, iya, Hafis Hafis Terima kasih ya Ini harga RXZ cuma 5.500.000 Gak nyampe di 100 juta Masa di Malaysia itu harga 100 juta, rek Mahal banget ya Tapi rare gitu Kalau di Malaysia mungkin dia rare gitu ya Mungkin disana itu peminatnya juga Iya sih Ada RXZ itu yang kemarin Ngundang usat azar indonesia sebarang kan Berarti sugi-sugi disana Kirim ini? Malaysia Kirim Malaysia Bahasa Malaysia ya po? Lu semua Inggris area Loh bukan, bukan ngono Hampir sama dengan Indonesia, Malaysia itu bahasanya Melayu? Oh iya Nah ini motonya 5.500.000 Indonesia motosikl tidak ada insurans ya? Kalau berlangga siapa balik moto atau kereta yang dilanggar? Tak ada bang, tak ada Orang Indonesia itu bila kena aksiden Dia kena buat sendiri Sebab apa? Sebab di Indonesia ini Insurans moto itu non mandatori Dan orang Indonesia itu tak guna insurans buat dia sendiri Insurans mandatori itu insurans kesehatan saja Sebab itulah orang Indonesia Bila kena aksiden Kepala dia pening Pening, sakit Iya sih Kena bayar baik di hospital Kena bayar Buat betulkan moto dia sendiri Atau moto orang lain Nah bila ada aksiden Itu orang pening Bila ada polis Makin pening Semakin banyak Ya uang yang kita keluarkan Itu Bila ada polis Moto Diambil Diambil lah kat polis Kita kena ambil dalam ofis polis Kita kena bayar Keluarkan moto itu Nah siapa yang akan bagi moto Itu kita musyawarah Musyawarah dari Aksiden itu Siapa guna aksiden Saya sebagai Victim Atau orang lain dia Sebagai pelaku Nah orang yang salah inilah Yang kena betulkan Betulkan moto dia sendiri Betulkan victim dia Betulkan badan dia Kena bayar polis juga Buat keluarkan moto dia Sebab itulah Orang Indonesia itu Luar biasa bang Dengan regulation macam ini Kita survive Motor banyak Tak ada highway pun Ride laju Mungkin dalam dunia ini Orang Indonesia itu Punya tingkat survivability Paling tinggi bang Aku nak motor paling rare Yang orang lain tak ada Ada tak? Kau nak rem macam mana lagi? Tak apalah Deming kau Jom Abang tunjuk Ini salah satu motor rare Yang ada dalam Stok kita orang lah Harley Davidson Dyna Lowrider S Kenapa abang highlight Tentang perkataan Dyna itu Ialah kerana Ia telah ditamatkan Pengeluarannya Sejak 2017 Dan dalam stok Abang yang banyak-banyak Ni kan Ni je yang satu tinggal Dan lepas ni Takkan mungkin Ada lagi Stok masuk Dengan nama Dyna ni Tak ada lagi geng Selepas pengeluarannya Ditamatkan Motor ni dah mula Naik harga Dan menjadi buruan Collector Ia dikuasakan oleh 1110 Streaming Eagle Engine Bersesaran 1800cc Dan 6 speed Transmission Top speed dia Boleh mencecah 200km Kalau anda berani lah Kau rasa yang tadi tu Tak cukup rare Kau rasa ni rare tak Ni ialah Ducati 1198 Abang ni Ducati 848 Evo Kalau tanya aku Ni dah barang museum lah Kenang kata Sebab memang dah tak nampak Dah tak jalan Warat motor ni Kurang lah Bukan cakap tak ada Jangan marah abang Sebab Ni pun dah dikategorikan Dah mula jadi Buruan Collector Disebabkan pengeluaran dia Dah tahun dah lama lah Aku tak tahulah Rare yang macam mana Buruan cari Tapi Kalau nak tengok juga Barang yang rare-rare Jemputlah datang ke Hamawangsa Auto Mall Di Taman Tun Dr. Ismail Jangan lupa like Follow and Comment Serta share video ni Dan komen banyak-banyak Sikit Motor apa Korang nak kita review Lepas ni Terima kasih Assalamualaikum Kenapa di Indonesia Banyak guna skuter Daripada guna kapcay Maintenance cost Skuter lebih mahal Daripada kapcay Betul Kat Indon pun Sama aja bang Kita maintenance Kapcay Jauh lebih murah Daripada guna skuter Ketika saya Dpergi kat Malaysia Kat Thailand Saya dapat reason Why people use kapcay Kalau kita tengok Kat Thailand Kenapa orang guna Honda Wave Banyak kali orang guna Honda Wave Itu sebab Minyak di Thailand Itu mahal Itulah sebab Mereka kena guna Moto Yang tak banyak Makan minyak Kat Malaysia Saya katanya Kawan-kawan saya Malaysia Kenapa guna kapcay Sebab kapcay Itu murah Dia tak payah Guna lesson B Lesson B Kalau tak salah Boleh correction Lesson apa Sebab lesson kat Malaysia Kapcay Dengan superbike Itu udah beze Terus kalau Nak modify Kapcay Lebih laju Dari moto 250 Macam itulah Silahkan correction Kalau kat Indonesia Banyak guna skuter Saya rasa Sebab kat Indonesia ini Orang guna moto Itu tak pergi jauh Orang guna moto Itu paling dalam Satu kilometer Dua kilometer Lima Tujuh kilometer Sepuluh Sepuluh kilometer pun Udah jauh Ya beze dengan Malaysia Malaysia Orang pergi Nah Masuk highway Dia guna jauh-jauh Semasa ride pun Orang Indun Itu dia Pusing saja Dalam kota Dia guna paling Dalam Lima kilometer Sepuluh kilometer Beze dengan Malaysia Malaysia Sebab apa Kalau ride itu Dalam 30 kilo 20 kilo Bahkan beratus kilo Itu ride saja Tapi saya rasa Maybe Orang guna skuter Sebab Tak payah Guna gear Kita kena Pusingkan gas Laju lah Macam itulah Kalau saya rasa Mungkin Kedua Sebab Orang Indonesia ini Kayak Dia maintenance Dan skuter Mahal Okey Mungkin Macam itu Dalam South East Asia ini Memanglah Skuter Paling banyak Guna oleh Orang Indonesia Memang luar biasa Indonesia itu Bang Di Malaysia Setahu saya Bawa motor Kan kena pakai Helmet Tapi untuk Agama Singh Ataupun bangsa Punjabi Kita diberi Kelonggeran oleh Kerajaan Malaysia Supaya Kita pakai serban Tapi serban ni Kena pakai serban penuh lah Yang anak mele punya Bukan yang Biasa pakai Pendek-pendek Yang sebenarnya Kerajaan bagi kita Kelonggeran Atau pakai serban Nampak Dia punya lilit tu Memang kuat Memang kuat Memang kuat Kalau naik kuda pun Boleh 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 naik kuda Dia kena belajar Ni bang Jara nak lilit Boleh Kita boleh Buat demo Lain kali Kita boleh Buat demo Ada Tapi kurang laku Disini tuh Motor 150 Naked Apalagi Yang support Kayak CBR R15 Aja itu Kurang laku Apalagi Kalau yang Naked Mengaca Dari penjualan FZ Kemudian MT15 Itu kan Salah satu motor Yang paling laku Nah Itu aja Gak terlalu laku Seperti yang saya bilang Bahwa Malaysia Itu adalah Negeri sejuta LC Bisa kalian liat ya Ini Dalam waktu Beberapa detik Berapakah Jumlah LC Yang sudah lewat LC 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 L Tapi CB150 ini Itu ramai Di Singapura Saya pernah Pas Pas kemarin Ke Singapura itu Banyak sekali Saya temu itu CB150 Yang Yang dari Thailand Yang Kalau di Indonesia Disebutnya CBX Motion Dan Ini buat Pemuja Kalimantan Di Malaysia Itu ada Sebuah istilah Kalau Nak jimat Laju Kalau mau Hemat Dan laju Belilah 125Z Kalau Aku pengen Buang modal Dan laju Belilah Ysuku Kalau Nak makan Modal Atau Banyak modal Tapi Tidak Kenceng Belilah RS Isi Bensin Di Self-service Station Oke Motornya Taruh dulu Oh Beli Oke Oke 8 ring Yang nomor 3 Terima kasih Hai 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 bapak rengete ketiga koma empat nilai 293 untuk satu liter di sini sekitar dua ringgit Kalau udah rupiah kan sekitar 6.500 Rp95.000 kalau di Indonesia mungkin setara dengan Alright guys selesai videonya Shock banget sih Pertama 6.500 Disini berapa kemarin 12.000 kayaknya ya Aduh Kok bisa gitu shock saya guys Aduh Oke guys itulah tadi pembahasan Apa namanya ya Harga motor di Malaysia dan juga di Indonesia Jadi di Malaysia lebih mahal Dan di Indonesia lebih murah Karena mungkin kebanyakan di Indonesia itu Ya banyak banget motornya Jadi kebanyakan gitu ya kan Sedangkan di Malaysia itu memang jadi kayak rare Jadi beberapa tempat ataupun beberapa motor tertentu Itu yang harganya tidak begitu mahal Seperti itu ya guys ya Dan keren banget sih guys ya Jadi orang-orang sana malah ada asuransinya gitu kan Sedangkan di Indonesia itu enggak gitu ya Bener boncos Boncosnya itu ketika Kita kecelakaan ya kan Nah disitu kita Benerin motor kita Benerin diri kita di rumah sakit Itu bayar semua Terus habis itu benerin punya orang Kalau nabrak mobil ya Ya tinggal mintakan dirugi kan Yang ditabrak itu kan Kalau sama-sama motor Ya tinggal kerusakannya bagaimana Nah seperti itu ya Mungkin Bisa lah sedikit-sedikit Meniru di Malaysia Mungkin ya guys ya Supaya lebih enak lagi Kalau kita Apa namanya Insiden Apa sih namanya guys ya Kecelakaan gitu Ya kita bisa Dikover oleh asuransi itu Gitu ya Tapi kalau istilahnya kita Tidak Apa cedera dan lain sebagainya Oke lah Seperti itu Jadi yang penting kan motornya Dan juga Sistem kalau di Malaysia itu Kayaknya lebih bagus Di rumah sakit Ataupun bab kesehatannya Gitu ya guys ya Kita Oke lah kita Kecelakaan pakai PBJS Memang free gitu kan Kalau PBJS dari pemerintah Ataupun kartu Indonesia sehat gitu Tapi kalau PBJS yang bayar tiap bulan Ya tetap bayar kan Nah Jadi Kalau di Malaysia itu Katanya cuman Kalau kita kecelakaan Ataupun apa gitu kan Nah itu cuman bayar Satu ringgit aja guys ya Waduh Satu ringgit loh bayarnya Bayangkan ya Semudah itu Dan sebagus itu Fasilitasnya Terbaik ya guys ya Oke itu dulu videonya guys Terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Apabila ada silahkan Taman dimaafkan Saya Pemir Uduri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton